Dalam konferensi pers di Mampolresta Malangkota, Kapolresta Malangkota Kombes Paul Budi Hermanto menjelaskan peran tersangka baru Raymond Enovan dalam robot trading ATG yang dijalaninya bersama Wahyu Kenzo. Selain sebagai salah satu tim dari ATG, Raymond juga berposisi sebagai founder ATG wilayah Malang atau satu tingkat di bawah tersangka Wahyu Kenzo. Tersangka Raymond juga bertugas untuk merekrut member atau mencari jaringan sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan keuntungan dari rabat atau upland baik dalam posisi menang atau kalah. Raymond disebut mendapat keuntungan 100 rupiah dari setiap kali member online melakukan deposit. Raymond sendiri meraup keuntungan hingga 10 miliar rupiah. Tugas yang bersangkutan adalah merekrut member, memberikan presentasi kepada para korban dan mencari jaringan. Yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari ribet. Ribet ini adalah keuntungan yang mendapatkan dari upland ketika robot melakukan transaksi baik itu menang ataupun kalah. Setiap founder mendapatkan keuntungan sebesar 100 rupiah dari setiap transaksi, dari setiap kali online member melakukan deposit. Raymond Enovan mengaku keuntungan yang ia dapatkan sebagai founder robot trading ATG dipergunakan untuk membeli rumah. Hingga saat ini jumlah pengaduan korban penipuan robot trading ATG yang masuk melalui hotline mencapai 1.595 pelapor. Ali Mahrus, JTV